Nah itu disana juga sepertinya ada perkampungan teman-teman ya Mari kita coba lihat untuk suasana perkampungannya seperti apa ya Ternyata disini tuh masih banyak ya rumah-rumah khas orang Jawa yang mudanya juglo teman-teman ya eh gambar nopo pangetan iku Pak ya pakan sapi nopo niku ya panggil pingpun diwau Pak Angon nopo tersentan suket Pak kok diungan nah ini untuk jalannya masih alami teman-teman ya walaupun ini pinggirnya sudah ditalut maupun dipondasi tapi ini belum diapa-apakan jalannya top ya ibu amat dari langkong hehehe kembali nyuci hmmm geng 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 nopo mdike tersen nonton niku butuh ya bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati HOK sup kita kasih menikmati di sini, ada yang ada yang ada di tempat tempat yang ada tempat yang ada di tempat yang ada yang ada tempat yang ada di tempat yang ada ada yang ada nah itu ada bapak-bapaknya, sudah dihabis menggembalakan kambingnya, teman-teman Nah Dukoh Gade, desa Sendangerja ini, ini termasuk desa yang, itu teman-teman ya, yang terpencil ya. Ini jauh dari keramen maupun jauh dari jalan raya ya. Ini jauh dari jarak. Jauh dari jarak apa ini, Pak? Seperti ini. Seperti ini? Saya jaraknya, Pak. Ini kekurangan udang apa, yang juga jauh dari jarak? Kekurangan. Jauh dari jarak jauh dari jarak. Kalau dia kebanjiran terus kalau tanamannya kekurangan. maunya malah kebanjiran oke oke ini mau ngasal pirangsak pak ini lebih mudah lebih sepindah ini 16 ngasal telulasak oh nggak ngasal kata pak sekilohnya pintar pintar pak ini ini 45 46 berarti lumayan larang pak ini lumayan ini di parani bakul apa ini ini kita ini ini nah itu disana juga sepertinya ada perkampungan teman-teman ya mari kita coba lihat untuk suasana perkampungannya seperti apa ya nah ini untuk jalannya masih alami teman-teman ya walaupun ini pinggirnya sudah dipalut maupun dipondasi tapi ini belum diapapakan jalannya ya ini masih tanah lihat teman-teman ya ini benar-benar suasana desa yang tenang, sunyi damai dan terasa tenang, tentram sekali teman-teman ini sangat jauh dari keramen dan kebisingan ya dan juga ini banyak sekali pohon-pohon jati di kanan-kiri rumah ya jadi ini menambah apa ya menambah nikmat tenang dan sadu hidup di desa ya nah itu di depan sepertinya ada rumah juglo mantep sekali bagus sekali teman-teman ya itu rumah-rumah klasik klasik model orang jawa ya nah ini kebetulan lagi musim kemarau ini juga apa ya ini banyak kali pohon-pohon mangga ini sedang berbuah ya nah seperti ini teman-teman ya ini banyak kali buahnya ya karena kebetulan mangga itu kalau berbuah di musim kemarau teman-teman ya nah ini banyak kali ya buahnya nah itu ada rumah juglo masih klasik sekali teman-teman ya ini masih khas jawa kuno sekali teman-teman ya nah itu mantep ya bu amat dari langkong sampai nyuci oke oke kalau pemeriksa nonton niku butuhnya bu buat nantri apa yang ini segera pak apa yang ini oh oke oke ini gajah niki ambang ya bu seumurnya gak oke 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 disanyi ini gak bu berarti ini berarti ini berarti ini berarti ini ini juga ansel bantuan atau yang saking tangki saking apa ini berarti ini berarti ini berarti ini berarti ini berarti murah banyu ini oke oke alhamdulillah ini bu ini buat ini kekeringan ini berarti ini melihat dukoh enggak enggak ini bu ini nah keluarganya ini ini bu ini berarti berarti merikih antan pirang dukohan mbak namun kalih pak namun kalih senjang rejo kalih ketanggi kalih 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 oke berarti senjang rejo niku istilahnya namidusun nge berarti nama desa desa oke 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 ya matroson enggak amit niku ngeruskan melampang-melampang enggak 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 badin damal niku video suasana pedesan enggak enggak tangki channel youtube enggak enggak makanya jenang disakit ningali negada hp di channel youtube pulau mikoblora mikoblora nanti ningali gareng ya mungkin jenang ketek mawan mikoblora teng youtube ya nah ini ada rumah juglo sangat klasik sekali teman-teman ini disini masih ternyata masih banyak rumah-rumah model khas jawa model juglo ala 70-an 80-an teman-teman ini untuk suasana disana sendiri ini sangat tenang sunyi dan damai teman-teman nah ini juga rumah juglo juga teman-teman nah ternyata disini masih banyak rumah-rumah khas orang jawa yang modelnya juglo teman-teman ini benar-benar suasana disayang sangat tenang tenang sunyi dan damai sangat jauh sekali dari keramaian suara bising lalu lalang kendaraan bermotor teman-teman nah disana itu juga ada rumah juglo lagi teman-teman ini sangat apa banyak sekali disini model model rumah juglo ini termasuk sudah unik teman-teman karena di jaman modern yang sekarang ini sudah jarang sekali kita jumpai rumah-rumah juglo khas jawa teman-teman nah itu disana juga masih ada perkampungan lagi teman-teman kita akan melihat jalan-jalan kesana nah itu ada sapi juga teman-teman itu enak sekali sapinya ditaruh di bawah pohon mangga jadi adem kalau di desa seperti ini teman-teman ini setiap pagi ini sapinya dikeluarkan di luar rumah ini biar kena matahari biar sehat nah itu di depan juga ada lagi sapi teman-teman karena memang kebanyakan rata-rata orang desa itu memang peliharaannya selain kambing ayam juga sapi mayoritas teman-teman sapinya sedang duduk santai teman-teman itu berarti tandanya sapinya sudah kenyang itu sapi kalau mulutnya istilahnya kalau orang jawa gayem terus itu berarti dia bertanda kenyang jadi sapi kalau kenyang seperti itu teman-teman mulutnya seperti mengunyah terus atau kalau orang jawa bilang itu namanya gayem nah ini enak sekali tempatnya ya ini di bawah pohon-pohon jati ya memang seperti ini teman-teman ya orang jawa itu ya maupun orang kampung ya ini kalau punya sapi ini pasti sapinya dikeluarkan kalau enggak di depan rumah biasanya di belakang rumah teman-teman nah itu untuk rumahnya rumahnya sendiri modelnya masih sangat klasik dan unik sekali teman-teman ya ini mengingatkan yang kita di tahun 70-an 80-an teman-teman ya nah itu ada juga itu namanya kalau disini tebon teman-teman ya tebon itu pohon dari jagung yang sudah tua ini dibawa pulang ini biasanya dipakai untuk masak di dapur ya sebagai kayu bakar ya seperti ini teman-teman ya Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton